Belanda datang pertama kali ke Indonesia dipimpin Cornelis de Houtman, dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten pada tanggal 27 Juni tahun 1596, semula kedatangannya diterima dengan tangan terbuka. Namun kedatangan Belanda ini kemudian diusir penduduk pesisir Banten karena Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk, mereka bersikap kasar dan sombong, karena ulahnya mengubah relasi menjadi perseteruan dan peperangan, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda tahun 1597, kedatangan Belanda yang kedua kalinya ke Indonesia dipimpin Jacob van Heek di tahun 1598 dan berhasil mencapai Maluku. Berbeda dengan de Houtman, van Heek bersikap lebih hati-hati dan tidak melawan para penguasa lokal Nusantara, sehingga membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda dengan membawa banyak rempah-rempah di kapal-kapal mereka.